Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita harus sehat, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk si jantung hati. Eh sebentar, jantung hati kan dirualkan Ronald, kalau yang di dalam diperiksa juga gak jantungnya? Jantung saya rutin diperiksa tantri. Itu, karena gini loh pemirsa banyak juga yang sebetulnya karena sakit gak kelihatannya letaknya di dalam terus menyepelekan juga alias gak kelihatan juga kan. Jadi kesannya kalau ada apa-apa tuh kita gak mau perhatikan. Selain gak kelihatan, sakit jantung itu tidak ada gejalanya, gak ada yang terasa. Akhirnya kita abai, terus tiba-tiba kena komplikasi. Seperti Pak Tagor, nah narasumber kita hari ini. Jadi Pak Tagor itu harus menerima bahwa dirinya terkena penyakit jantung. Dokter bilang ada penyempitan loh Kang, harus dipasang ring sampai dua. Agak masuk akal juga, secara sehari merokok dulu nambungkus. Tapi sekarang sudah membaik. Itu yang paling penting. Sudah membaik, keluhan yang di dada sudah tidak dirasakan lagi. Staminanya pun semakin oke karena sudah menggunakan teknologi laser. Kita akan langsung berbincang dengan Pak Tagor. Apa kabar Pak Tagor? Sehat Bu. Ada Mbak Preti juga disini, apa kabar Mbak Preti? Halo. Dan Mas Boyka. Harus sehat. Kita kembali ke zaman dulu di mana Bapak pernah banyak gangguan di tubuhnya ya. Itu dimulai karena sakit gigi. Betul, betul. Apa yang terjadi dengan sakit gigi? Apa hubungannya ke jantung? Pertama-tama itu saya cek ke dokter gigi. Karena keluhannya apa waktu itu? Dokter gigi karena sakit gigi sebenarnya. Nyut-nyut gitu ya? Jadi terus kata dokter suruh dulu perisata darah. Gula darah itu tinggi. Setinggi apa waktu itu ketahuannya Pak? Ada 260 ya kalau Mas. 260. Jadi tahulah itu tahun 2000? 2009. 2009. Berarti Bapak kemudian perawatan mencoba untuk mengontrol gula darahnya. Atau enggak juga? Cuek aja. Enggak juga sih sebenarnya. Sesudah itu baru saya kena serangan itu. Sesudah serangan ditusuk-tusukin. Rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk. Ah itu kayak jarum gitu. Itu saya rasakan dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi Bapak enggak nyangka itu serangan jantung? Enggak. Karena masuk kangen. Saya lawan aja terus begini. Aduh. Lawan terus. Sampai saya tempat kerjaan istri saya jam 10 malam langsung keluar air semuanya. Keringetan maksudnya? Keringetan. Sudah saya ke rumah sakit. Jadi untuk serangan jantung atau contohnya penyakit jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Itu yang Bapak rasakan kan seperti ditusuk-tusuk. Tapi enggak selalu demikian pemirsa. Jadi ada berbagai macam gejala yang bisa dirasakan. Kadang rasanya itu kayak, oh kok kayaknya enggak enak doang nih. Enggak nyaman, enggak nyaman gitu kan. Dan nyeri dada ini ya kadang enggak cuma di sini saja. Jadi dia bisa kemana-mana. Bisa dibahu. Menyebar ya. Bisa di lengan. Bisa di bagian kanan. Dan contohnya yang paling sering itu adalah di bagian ulu hati. Dan sering dibilangnya kayak, aduh kayaknya ini saya asam lambung nih. Iya. Oh ternyata tidak. Tidak selalu demikian. Karena nyeri pada ulu hati juga bisa menjadi pertanda bahwa bisa jadi ada penyempitan loh di pembuluh darah jantung. Kalau kita lihat dari riwayat berokok, enam bungkus per hari. Gula darahnya 260 sekian. Apa yang terjadi? Pengentalan darah. Itu yang namanya pengentalan darah. Itu kan si jantung tuh mesti memompak. Tapi karena otot-otot jantungnya tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup ya pemirsa ya. Akibatnya dia makin terasa sakit. Seperti ditusuk-tusuk. Betul. Gejala di sini itu sudah menunjukkan. Tetapi gejalanya tidak selalu. Itu namanya gejala khas yang nyeri di sini, menjalan ke sini. Tapi seringkali berbeda-beda. Bahkan yang paling kita takutkan pemeriksaan tanpa gejala. Tiba-tiba serangan jantung meninggal dunia. Betul banget. Itu banyak loh yang demikian. Itu mengapa pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah kalau kita berbicara masalah merokok ya. Ada tiga kandungan yang sebenarnya paling kita takutin ya Mas Boyka ya. Ada karbon monoksida, ada tar, lalu ada nikotin. Sudah beban jantungnya kerjanya bertambah. Proses oksidasi di pembuluh darahnya juga bisa terjadi. Akhirnya pembuluh darahnya kaku ya. Pembuluh darah kaku dan apa yang terjadi? Kalau terjadi penyumbatan di jantung, apa yang dialami? Tul. Kalau terjadi penyumbatan di pembuluh darah otak terjadi stroke. Di ginja gangguan ginja. Jadi kalau secara keseluruhan kita lihat permasalahan utamanya sebenarnya adalah pengentalan darah yang diakibatkan oleh merokok dan mungkin pola hidup yang tidak sehat sehingga mengakibatkan diabetes yang mengakibatkan terjadi penyumbatan di mana-mana. Yang sekarang berwujud, yang artinya pada tahun itu adalah serangan jantung sehingga dokter memasang ring jantung. Ketahuan ada penyempitan ya Pak ya? Iya. Berapa persen Pak? Pertama itu 95. Langsung pasang ring kan? Waktu itu? Langsung malam itu. Tapi pun setelah ring yang pertama, gitu ya karona dan juga pemirsa, 10 tahun kemudian datanglah ring yang kedua. Ring kedua pasang ya? Iya, pasang lagi kan Pak? Pasang tapi bukan karena seperti kemarin lagi serangan, bukan. Memang karena nggak nak balan semua ini, akhirnya dibawa ke sana. Pak Tago, tapi kan setelah pasang ring berusaha untuk minum obat, olahraga dan sebagainya. Iya. Iya, tetapi tetap harus dipasang ring yang kedua. Karena Pak, proses pengentalan darah itu terus menerus, apalagi kan 10 tahun kemudian usia kita bertambah tua. Metabolisme tubuh kita juga berkurang. Oleh karena itu kita harus waspada bahwa semakin tua metabolisme kita itu semakin menurun. Pengentalan darah semakin bertambah. Meskipun kita sudah mencoba-mencoba berbagai macam upaya. Itu juga harus ingat. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat, Pak Tago sehat. Lapor sama kami juga rutin sepedaan di sekitar rumah. Tadi ngajak malah Pak. Rutin lari juga. Sudah sehat, sudah bugar, karena beliau sudah menggunakan teknologi laser. Mulai digunakan kapan Pak Tago? Apa yang paling dirasakan waktu itu? Saya sudah menggunakan teknologi laser itu, saya, hidup saya tanpa semangat itu. Semangat terus bisa olahraga dengan baik, terus bisa menjaga cucu. Wah. Stamina. Oke Pak ya. Oke. Keluhan-keluhan tadi sakit di dada, nyiri-nyiri itu gimana? Kalau itu nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada itu. Kalau nyiri di dada itu nggak ada. Oke, jadi alasan utama Pak Tago menggunakan teknologi laser adalah untuk supaya sehat. Iya memang, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi sama Pak Tago. Karena segala inspirasi itu selalu datang daripada narasumber untuk bisa punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Kita akan segera kembali setelah lagi di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Masih berbincang-bincang bersama Pak Tagor. Yang spesial datang hari ini bercerita mengenai permasalahan kesehatannya. Jadi pernah terkena serangan jantung diawali dari penyakit diabetes. Belum terkontrol gula darahnya sehingga kemudian terpaksa harus dipasang dua ring. Dulu tidak menjalankan pola hidup sehat, makan apa juga, dinikmati tanpa pantangan. Betul Bapak? Betul. Termasuk kebiasaan merokok enam bungkus per hari. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Tagor ini ada dua ring di pemuluh darah jantungnya. Dokter menyarankan jangan sampai ada ring berikutnya kan Pak? Iya. Iya kan? Bapak juga tidak ingin kan? Iya. Senang banget ya kita lihat Pak Tagor bisa hadir hari ini gitu sebagai contoh. Jangan mau patah semangat juga harus mencontoh Pak Tagor. Ketika memang sudah terdiagnosis atau mengalami penyempitan di pemuluh darah jantung. Ayo dong upayakan hidup yang sehat. Ngikutin anjuran dokter. Mengonsumsi obat-obat secara rutin. Pemeriksaan kesehatan secara rutin. Telapin pola hidup sehat. Dan yang paling terakhir adalah yang tidak kalah penting itu adalah menggunakan teknologi laser. Saya juga pengen tahu juga. Ketika Bapak dipasang ring, setelah dipasang ring, perasaan Bapak seperti apa pada saat itu? Namanya juga udah sakit ya. Kita nggak semangat lagi ada perasaan nggak semangat hidup lagi tuh. Kita dengar-dengar sakit jantung itu begitu. Karena serangan, langsung. Ah jangan-jangan saya sebentar lagi mati ini. Udah lah. Jadi, masalah makan juga kita udah nggak semangat. Karena melihat yang dibikin istri di rumah itu hanya sayur-sayur bening. Udah males kita ngeliatnya. Sebenarnya nggak boleh begitu, Pak. Itu kan semua untuk sehat. Iya, sebenarnya. Tapi kan setelah menggunakan teknologi laser, setelah pasang ring kedua kan semangat. Semangat, ya. Kemudian juga energinya bertambah. Bisa naik sepeda. Harapan hidup menjadi lebih baik. Nah, mengapa teknologi laser itu bisa membuat Bapak Tagor ini menjadi lebih semangat lagi. Kemudian serangan jantung nyering-nyeringnya hilang. Ya, seperti ini. Ini adalah gambar daripada keping-keping darah. Pada kondisi, apalagi ada diabetes, merokok. Cenderung si keping-keping darah itu menempel. Teknologi laser ini mencegah penempelan-penempelan tersebut. Yang sudah menempel ini dilakukan apa oleh si teknologi laser? Dia akan mengurekan keping-keping darah itu. Sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Kemudian apa yang terjadi dengan pembuluh darah? Si teknologi laser juga, dia membantu pembuluh darah menjadi lebih elastis. Yang disebut dengan mekanisme nitric oxide. Dimana sinetric oxide yang ada di tubuh kita diaktifkan kembali sehingga pembuluh darah lebih melebar dan lebih elastis. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah lancar dan tekanan darahnya juga menurun. Terlebih lagi, Patagor ini sebelumnya beliau menerita diabetes. Jadi ada gula darah yang tinggi ya yang akhirnya menyebabkan kekentalan darah. Nah, di sini saya punya gambar atau ilustrasi. Ini ceritanya pemirsa di rumah gitu ya. Habis makan-makan yang enak, terus minuman ini bertiga nih ya kan. Makanan atau minuman yang kita konsumsi itu akan berubah menjadi gula darah. Gula darah ini sebenarnya penting karena dia merupakan bahan baku untuk membentuk energi. Tapi kalau berlebihan, akhirnya dia bisa menyebabkan kekentalan darah dan merusak pembuluh darah. Nah, si teknologi laser bekerja dengan cara meningkatkan kerja dari si pabrik energi atau si mitokondria. Ini ada di hampir seluruh sel di dalam tubuh kita. Artinya, bahan bakunya, si gula darahnya terpakai lebih banyak lagi. Sehingga energi yang dihasilkan lebih banyak, gula darahnya bisa turun. Ada lagi nih pemirsa teknologi lain ya, yang bisa digunakan secara bersamaan dengan teknologi laser. Dalam membantu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi, kerjanya dia bantu meningkatkan masa otot. Nah, kenapa sih masa otot itu penting banget, pemirsa? Karena lebih dari 80% pembakaran gula darah diubah menjadi energi itu dilakukan oleh masa otot kita. Cara kerjanya gimana? Pertama, pabriknya itu kita tingkatin, kita besarin. Kalau kita berbicara masalah pabrik ya, kita mau produksi barang lebih banyak. Kan ada dua tuh. Satu, pabriknya kita gedein. Yang kedua, kerjanya ditingkatin. Nah, gedeinnya pakai teknologi NMES, jadi ditingkatin tuh, diperbesar pabrik energinya. Nah, setelah diperbesar, kapasitas produksinya kan bisa meningkat tuh. Nah, kita tingkatin lagi kerjanya dengan teknologi laser. Jadi, kombinasi dari kedua teknologi ini lebih maksimal lagi dalam membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Oke, jadi Pak Tagor, merasa sangat terbantu ya, pemulihan kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser ya? Merasa. Apa yang membuat Bapak paling semangat setelah menggunakan teknologi laser? Saya bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari. Yang terutama untuk mencari napkah kan ya. Kedua, bisa menjaga cucu kita di rumah. Untuk Anda pemirsa mungkin yang punya cerita yang sama dengan Pak Tagor, gitu ya. Punya riwayat diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Betul. Yuk, ini jangan sampai kemudian terjadi komplikasi. Sama-sama kita ubah gaya hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Gunakan teknologi laser, dan yang pasti juga tadi kombinasinya dengan NMES. Ini dua teknologi canggih yang memang sengaja diciptakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Informasi lebih lengkapnya, setelah ini Kak Ronald akan membincang-bincang dengan Mas Panji. Jadi, untuk tadi kombinasi yang komplit untuk punya pola hidup yang sehat, kita lihat perbincangan berikut ini. Mas Panji, dari ceritanya Pak Tagor, saya jadi tahu bagaimana perasaan putra-putrinya. Merasa bapaknya sehat-sehat saja, sampai tiba-tiba penyepitan pemuduh darah dan harus pasang ring penasarang jantung. Dan untungnya juga, narasumber kita kali ini mengikuti orang tuanya Kang Ronald, yang juga memanfaatkan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Karena pemirsa, kalau kita menggunakan teknologi low-level laser ini secara rutin, ini dia bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan bahkan faktor-faktor resikonya, misalnya gula darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan, kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi juga bisa dibantu diturunkan. Jangan abai terhadap kondisi kesehatan tubuh kita. Karena kita harus sadar bahwa yang namanya seiring pertambahan usia, fungsi organ tubuh kita lambat laut ini akan turun. Dan bahkan bukan hanya fungsi organ tubuh saja loh, tapi masa otot juga lambat laut bisa turun kalau tidak kita latih. Kita harus ingat bahwa otot kita ini adalah tempat penyerapan gula dan kolesterol yang paling banyak dalam tubuh kita. Kita perlu melatih otot kita supaya setidaknya jangan sampai menyusut. Coba bayangkan misalnya orang tersebut misalnya tidak memiliki kemampuan untuk melatih otot. Misalnya seperti pada penderita stroke, kita bisa memanfaatkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation untuk membantu merangsang kontraksi otot sehingga bisa mencegah penyusutan otot dan membantu meningkatkan masa otot kita. Oleh karena itu dengan bangga, kami dari Gogo Mall menghadirkan keluarga terbaru dari Dr. Laser. Aku Laser Premium. Alat kesehatan yang mengkombinasikan antara teknologi Low Level Laser dan juga teknologi NMES. Jadi Anda cukup menggunakan teknologi Low Level Laser pada garis pergelangan tangan kiri Anda dengan menggunakan Aku Laser Premium ini. Dan nantinya 10 titik mata laser, dia akan menyinari pembuluh darah dari kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser di bawah ke organ jantung kita, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, kalau misalnya teknologi NMES ini, kita bisa gunakan di otot yang kita inginkan. Tinggal kita letakkan saja dan kita nyalakan dan rasakan manfaatnya. Anda mau tunggu apa lagi, pemirsa? Mau tunggu sakitnya datang? Jadi pastikan diri Anda dan juga keluarga terlindungi dengan kita menggunakan Aku Laser Premium. Ambil handphone Anda, Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, Anda bisa kunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana Aku Laser Premium dari Dr. Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa kembali lagi di Go Healthy Masih belajar dari kisahnya Pak Tagor di sini ya Tantri ya Jadi Pak Tagor ini adalah sosok seorang bapak yang dulu pernah merasa hidupnya akan selesai ketika terkerasan dengan jantung harus dipasang dua ring Wajar, karena dulu tidak pernah menjalankan pola hidup sehat Makan apapun gak ada pantangan, betul bapak ya Sehari enam bungkus rokok Tapi ketika terkena serangan jantung, pasang ring, pernah mengalami bahwa hidupnya akan berakhir Sadar bahwa harus berubah demi kesehatan, akhirnya sekarang Makan dijaga Pak? Dijaga Ya, rokok bagaimana? No No smoking Olahraganya rutin Ya, sepeda maupun jalan kaki Dan yang paling penting Pak Tagor mengkombinasikannya dengan menggunakan teknologi laser Masih rutin kan Pak teknologi lasernya digunakan? Masih, masih Di rumah apakah cuma bapak aja atau ada yang menggunakan lainnya? Tiga menggunakan Siapa aja Pak Tagor? Istri saya Terus anak saya Tiga-tiganya pakai? Pakai Ini karena ada keluhan atau Pencegahan? Pencegahan Kalau istri saya katanya asam murat ada dia Oke, terus kalau anak? Kurang sehat Tadinya si step dia tadinya Kalau kita lihat ya, bahwa ternyata teknologi laser yang digunakan oleh Pak Tagor Ini digunakan oleh yang lain Untuk istri dan anaknya sebagai pencegahan Tolong ya pemirsa yang masih merokok Yang memang ada keturunan diabetes Keturunan hipertensi Masih makannya acak-acakan Gunakan teknologi laser sebagai pencegahan agar darahnya tidak kental Lalu bagi yang sudah menderita penyakit seperti Pak Tagor sendiri Sudah pasang ring Ataupun ada yang mengalami stroke, ada diabetes Yuk gunakan pola hidup sehat plus teknologi laser sebagai pengobatan Dan kita lihat juga bahwa teknologi laser juga untuk rehabilitasi Supaya tadi jangan sampai sudah pasang ring, ringnya nambah Atau sudah kena stroke, jangan stroke-nya berulang Atau jangan sampai diabetes, jangan sampai luka-lukanya menjadi sulit sembuh Pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bisa digunakan teknologi laser Untuk mewujudkan kesehatan kita Selain teknologi laser ada juga teknologi lain yang bisa digunakan secara bersamaan Dia kerjanya sinergis dengan teknologi laser yaitu teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation Jadi seiring dengan meningkatnya usia Masa otot kita pasti mengalami penurunan Nah dengan menggunakan teknologi laser bersama dengan teknologi NMES Itu masa ototnya bisa dijaga Jadi kita bagus-bagusin ya Sebelum sampai terjadi penurunan Dan kalau memang sudah menurun kita bisa bantu tingkatin lagi Kenapa sih masa otot ini penting banget? Karena masa otot itu yang ngebakar gula darah sama kolesterol di dalam tubuh kita Jadi kalau misalkan masa ototnya lebih besar Maka bahan bakunya terpakai lebih banyak lagi Jadi gula darah sama kolesterol kita tuh bisa terjaga Nah itu mengapa penting sekali nih pemirsa di rumah Untuk pencegahan, pengobatan, rehabilitatif Itu pakai teknologi laser dan bersamaan juga dengan teknologi NMES Digunakan secara bersinegis untuk meningkatkan kesehatan Anda Ini bukan cuma Pak Tagor aja Kemudian yang merasa sangat terbantu Dengan menggunakan teknologi laser ini Selain juga mengubah pola hidupnya Ada banyak masyarakat di Indonesia Yang sudah merasakan seperti apa perubahan hidupnya Setelah mengalami sakit Dan mengubah pola hidup Menggunakan teknologi laser Kita lihat sama-sama ceritanya Kaluan sakit selama ini Saya menderita diabetes Gula darah saya agak meninggi Sampai 300 per miligramnya Merasakan lemes badan Sampai ke kamar mandi pun tidak bisa Setelah kami memakai selama 3 hari Kami sudah bisa ke kamar mandi sendiri Tidur saya nyenyak Dan penurunan dari gula darah Dan kolesterol nyata sekali Bahwa memakai teknologi laser Badan saya menjadi sehat dan normal kembali Terima kasih teknologi laser Ini untuk pemirsa yang mungkin baru bergabung Bersama kita Pak Tagore Harapannya apa saat ini? Harapan saya ke depan Mudah-mudahan tambah sehat Terus bisa bekerja Untuk mencari nafkah Karena istri sudah pensiun Pasti kita bantu Ketiga Bisa menjaga cucu di rumah Keren Itulah harapan saya Pak Tagore ini punya diabetes Bisa menurun juga kan Mungkin ke anak-anak juga Mungkin dirangkum dulu Mbak Preti dan Mas Moika Kalau saya hanya melihat pada 3 hal Bahwa semangat kembali Setelah menggunakan teknologi laser Ini semangat kembali Jadi dia tetap minum obat Dari dokter Dia tetap mengubah pola hidup Olahraga dan juga makanan sehat Dan ketiga menggunakan teknologi laser Yang kedua Saya melihat bahwa Istri sangat mensupport Jadi itulah pentingnya keluarga Saling mensupport Dalam menjaga berbagai macam penyakit Bahkan Pak Tagore itu sendiri Memberikan kepada anak dan istrinya Teknologi laser itu Dan yang ketiga tentunya Bahwa teknologi laser itu Memang bisa digunakan Untuk pencegahan Pengobatan dan rehabilitasi Pasti tetap Mencegah itu lebih baik Daripada pengobati Jadi buat pemirsa di rumah Yang mau mencegah Terjadinya serangan jantung Atau memang sedang dalam pengobatan Ayo pakai teknologi laser Dan gunakan juga nih Bersamaan dengan teknologi NMES Untuk hasil yang jauh lebih baik Pak Tagore Sehat selalu Tunggu saya nanti mampir Ke sekitar rumah Bapak Kita goes bareng ya Pak Ya Pak Kita goes Kita ketemu di mal Di mal serpong Siap Tantangan Diterima Itu yang paling penting Bagaimana apakah tantangan kita Di sini di Go Healthy Diterima juga Di Anda pemirsa Untuk punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi Yuk sama-sama kita mulai dari sekarang Pergunakan teknologi laser Plus tadi kombinasinya dengan NMES Nah berikut ini kita akan dengarkan perbincangan lebih lengkap lagi Karena Corona akan jalan-jalan ke tempatnya Mas Panji Cari informasi lebih lengkap untuk Anda Kita simak baik-baik perbincangannya Pemirsa Saya yakin Anda sudah tahu Dan mungkin sudah merasakan manfaat dari teknologi laser Untuk peningkatan kualitas kesehatan kita Nah sekarang ada satu teknologi Mas Panji ya Satu teknologi lagi yang bisa bersinergi dengan teknologi laser Namanya adalah teknologi NMES Yang bermanfaat tentu saja untuk membantu merangsang kontraksi otot Sehingga bisa membantu mencegah penurunan masa otot Dan juga membantu meningkatkan masa otot kita Untuk itulah kenapa kami dari Gogo Mall dengan bangga Mempersembahkan keluarga terbaru dari dokter laser Yaitu Aku Laser Premium Cara penggunanya perlu samain Mas Panji ya Gak dibikin pusing kok Tinggal kita gunakan dua kali sehari pagi dan juga malam hari Durasinya juga sama 15 sampai dengan 60 menit Yang artinya Anda juga bisa menggunakan Aku Laser Premium ini Bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga Dan kami juga yakin pasti Anda ingin memiliki yang terbaik Yang terdaftar dan memiliki nomor izin resmi dari pemerintah Dan tentu saja Aku Laser Premium dari dokter laser Juga sudah memiliki nomor izin edar Ada garansi suku cadang yang resmi Layanan purna jual yang lebih terjamin Dan karena kami memiliki tujuan Untuk supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat lagi Makanya kalau Anda sudah memiliki Aku Laser dari dokter laser ini Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim dokter kami secara gratis Jadi ayo mari Anda dan juga keluarga Ikut merasakan double manfaatnya Aku Laser Premium Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera Kunjungi website resmi kami Atau Anda juga bisa mencari GoGo Mall Official Store Supaya Anda dan juga keluarga bisa merasakan manfaat terbaik Dari Aku Laser Premium Persembahan dari dokter laser Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!